Di tengah gencarnya program pemerintah membangun proyek infrastruktur secara besar-besaran, Komisi 2 DPR meminta pemerintah tidak melupakan persoalan alifungsi lahan dan kaedah tata ruang dalam proses pembangunan infrastruktur. Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan cacaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Gedung Nusantara DPR Seneng, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Riza Patria, mengapresiasi prestasi pemerintah dalam rangka percepatan infrastruktur. Kendati demikian, Riza juga meminta pemerintah pusat maupun daerah tetap memperhatikan berbagai aspek lainnya, seperti persoalan izin dan perundangan. Riza berharap banyaknya kegiatan alifungsi lahan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur tidak akan berdampak pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti lahan pertanian dan perkebunan. Kita mendukung berbagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka percepatan infrastruktur. Namun demikian, percepatan infrastruktur harus diikuti dengan persiapan-persiapan, perizinan, dan peraturan perundangan lainnya tidak boleh dilanggar. Terkait dengan amdal, itu penting sekali. Nada dengan Riza Patria, anggota Komisi 2 DPR Agung, Widiantoro, menekankan derasnya laju pembangunan infrastruktur dan industrialisasi jangan sampai mengancam keberadaan lahan produktif. Agung juga meminta pembangunan infrastruktur jangan sampai menimbulkan permasalahan baru. Untuk itu, ia meminta adanya peraturan dan payung hukum yang jelas dalam mengatur persoalan tersebut. Penanganan perluasan wilayah dan juga penanganan infrastruktur ini harus tetap mengindahkan kaedah-kaedah atau norma yang berlaku terkait dengan penataan ruang. Jangan kita membuat, katakanlah, jembatan layang, atau kawasan pemukiman, atau mungkin transportasi publik.